Intro Halo bagaimana kabar anda hari ini semoga dalam keadaan sehat dan baik ya Senang sekali terus di Maulana kembali hadir menjumpai anda dalam berita Makassar hari ini Kami sudah menyiapkan informasi menarik untuk anda dan berikut informasi utamanya Usai tiga bulan penyelidikan, mahasiswi pembuang janin di wilayah Goa akhirnya diringkus polisi Kepasian penyebab kebakaran kapal perang KRI Hading 538 di perairan Selayar masih diselidiki penyidik markas besar TNI Pengamanan leg kedua playoff Liga Champion Asia antara PSM Makassar versus Bali United Di Stadion Glora B.J. Habibi Kota Paripari bakal diperketar Intro Ya kita awali berita Makassar dari Kabupaten Goa Usai tiga bulan penyelidikan, mahasiswi pembuang janin akhirnya diringkus polisi Pelaku melakukan aborsi kemudian membuang janin seorang diri tanpa diketahui kekasihnya Butuh waktu tiga bulan unit reskrim Polres Goa mengungkap pembuang janin di kompleks perumahan Kabupaten Goa Pelakunya, mahasiswi perguruan tinggi swasta di Makassar akhirnya ditangkap polisi Tersangka tega membuang janin karena belum siap menjadi orang tua Apalagi dirinya masih ingin menyelesaikan pendidikan keperawatan Tersangka melakukan aborsi seorang diri tanpa bantuan kekasihnya Mahasiswi umur 20 tahun ini kemudian membawa jasad janin ke lokasi bekas kontrakan Di kecamatan Patalasang Kabupaten Goa sebelum pindah ke Makassar Dari hasil pemeriksaan polisi, kekasih tersangka tidak terlibat aborsi hingga pembuangan janin Bahkan kekasihnya tidak mengetahui tersangka melakukan aborsi dan membuang janin hasil hubungan mereka Beberapa hari yang lalu pernah telah terjadi penemuan janin yang sudah dalam keadaan busuk Dan oleh kita melakukan olat TKP dan sampai melakukan otopsi Dan dari peristiwa penemuan mayat itu kami, Polres Goa dan khususnya di unit reskrim Polsek Bontemaranu Di backup oleh Resmuk Polres Goa melakukan penyelidikan secara mendalam Dan Alhamdulillah telah kita mengungkap siapa pemuli bayi itu oleh ibunya dan ayahnya Dan kedua orang tersebut telah kita lakukan penikakan hukum sesuai perannya masing-masing Dan saat ini sedang dalam perampungan berkas perkara Dan informasi telah dilakukan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penentu Umum dan sedang dalam penelitian Tersangka dijerat pasal 306 ayat 2 karena membuang janin mengakibatkan kematian Dengan ancaman 9 tahun penjara Andi Muhammad Sardi mengaporkan dari Kabupaten Goa Ya, sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di sungai Pangkajeni, Kabupaten Pangkep Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang korban Termasuk memeriksa sejumlah saksi Masyarakat Pangkep digegerkan mayat bayi laki-laki Tengkurap di atas daun pisang di sungai Pangkajeni Dengan kondisi tali pusar masih mengikat Tim SAR bersama polisi mengokokasi jasad bayi Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Batara Siang Awalnya seorang warga yang memancing dikejutkan bau menyengat Setelah dicek ternyata bayi yang semu lagi kira boneka Adanya penemuan mayat bayi yang kita temukan di wilayah Tepatnya di Jalan Kadilan, Kampung Bontokamisi, Kelurahan Pak Bundukang Yaitu berawal dari atas nama laki-laki Baharuding Ini berinsip untuk melakukan mancing di belakang rumah Nah terus pada saat dia sementara memancing itu Dia merasa ada bau yang selama ini dia tidak pernah merasakan ada bau semacam itu Akhirnya dengan itu dia memanggil atau menghubungi namanya Sukri Yang merupakan tetangga mereka untuk memastikan apa sebetulnya yang bau tersebut Nah setelah si Sukri datang Maka si Baharuding bersama dengan Sukri ini lalu memastikan Dimana sumber bau itu ternyata betul ada tumpukan yang menurut dia itu awalnya dikira boneka Namun pada saat dia mendekat ternyata bayi itu sementara sudah posisi mayat dan dalam posisi tertelungku Hingga kini polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang darah dagingnya ke sungai Termasuk memeriksa sejumlah saksi Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Panker Kita beralihkan informasi lain lokasi sabung ayam di Lepangan Desa Matiroade Kecamatan Pantampuanua Kabupaten Pindrang dikerepuk oleh polisi Namun sayang diduga bocor polisi tidak menemukan satupun pelaku sabung ayam Puluhan anggota Polres Pindrang membongkar tempat sabung ayam di Lepangan Desa Matiroade Kecamatan Pantampuanua Kabupaten Pindrang Kedatangan polisi diduga bocor sehingga tidak ditemukan satupun pelaku sabung ayam Agar tidak dimanfaatkan pelaku sabung ayam seluruh peralatan pun dibakar Polisi gencar mengerebek arena sabung ayam yang meresahkan masyarakat Umumnya lokasi juri sabung ayam terletak jauh dari permukiman warga Agar terhindar dari pantauan polisi Lakukan penggeledahan, penggebekan bersama dengan personil-personil Pindrang Kita menemukan hanya tempat bermain sabung ayam dengan alat-alat yang digunakan untuk bermain dadu Jumlah pangkota yang diturunkan itu? Ada pun jumlah personil yang diturunkan yaitu sekitar lima puluhan Semua alat-alat yang ditemukan di TKP itu kita bakar semua Supaya tidak dapat digunakan lagi apabila pelaku-pelaku sabung ayam datang lagi untuk bermain Kepastian penyebab kebakaran KRI Hading 538 di perairan Selayar Masih diselidiki penyidik markas besar TNI Kapal perang tersebut kini ditambatkan di kawasan wisata Pantai Bira, Bulukumba Kapal Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 milik TNI Angkatan Laut yang terbakar Sudah ditambatkan di dermaga kawasan wisata TITIK 0 Pantai Bira, Bulukumba Kapal perang dengan panjang 98 meter dan lebar 11 meter Masih tampak mengeluarkan kepulan asap meski mulai mengecil Belum diketahui penyebab asap kembali terlihat di KRI Teluk Hading 538 Selama menempati kawasan TITIK 0, area wisata diseterilkan Dan dijaga ketat aparat gabungan TNI Polri Hingga kini kepastian penyebab terbakarnya kapal buatan Jerman Timur tahun 1978 tersebut masih diselidiki Insiden yang terjadi terkait adanya kapal TNI Angkatan Laut yang mengalami musibah Jadi atas permintaan dari pihak Angkatan Laut Kami merespon itu dan segera menyampaikan kepada petugas kami Diumumkan ke masjid dan kepada masyarakat luas ya Bahwa untuk 3 hari mulai hari ini sampai 2 hari ke depan Kita menyelesaikan dulu bahwa tidak akan ada aktivitas kunjungan wisatawan di kawasan wisata TITIK 0 Ya ini masih kita investigasi ya Itu eksiden artinya terjadi kebakaran di generatornya Ini sudah kita, personelnya kita selamatkan dan kapalnya juga sudah kita kandaskan Nanti mungkin dari palas topeng atan laut akan, apa Mungkin kapalnya akan ditarik, dicek dulu Dan kapalnya akan ditarik dan nanti akan dilaksanakan investigasi KRI Teluk Hading 538 yang membawa 119 personel TNI terbakar di perairan Selat Selayar saat patroli rutin Andi Mohd Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba Ya sebelumnya kapal perang Republik Indonesia Teluk Hading 538 terbakar di sebelah timur Pulau Selayar, Kabupaten Selayar Seluruh awak kapal dinyatakan selamat Sedangkan kepastian penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki Saat berlayar patroli rutin kapal perang Republik Indonesia KRI Teluk Hading 538 terbakar di perairan Pulau Selayar Berjarak 11 nautical mile sebelah timur Selat Selayar Saat kebakaran kapal ini menangkut 119 prajurit TNI Angkatan Laut Pemadaman sekaligus evakuasi berlangsung 30 menit oleh sejumlah kapal TNI Angkatan Laut Di antaranya KRI Eskolar 871, KRI Sultan Iskandar Muda 367, KRI Sampari 628, KRI Terapang 648, serta KRI Tombak 629 Selain KRI milik Angkatan Laut, turut serta kapal MV Golden Ace dan MV Green Wave Yang membantu evakuasi kru kapal KRI Teluk Hading dalam kondisi selamat Alhamdulillah Seluruh kru kapal selamat Tidak ada korban Sementara dilaksanakan proses evakuasi seluruh kru kapal dibawa ke Makassar Untuk kondisi sekarang kapal akan ditarik ke pulau terdekat atau daratan terdekat Seluruh kru KRI Teluk Hading dibawa ke Makassar Sedangkan KRI Teluk Hading 538 dievakuasi ke daratan terdekat Kepastian penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki Andi Mamasardi melaporkan dari Kota Makassar